Intro Ini kayak ceramah pesanan ini ya Pak Ya Saya ulang lagi, istri itu akan baik Tergantung cara suami memperlakukannya Dengan baik Makanya ada catatan di media sosial itu Kalau ingin istrinya baik, ajarin Kalau ingin istrinya taat, contohin Kalau ingin istrinya tenang, nafkahin Kalau ingin istrinya cantik, modalin Setuju gak kira-kira? Nabi bersabda Inna min khiarikum ahsanukum akhlakon Sesungguhnya orang yang terbaik Di antara kalian Orang pilihan itu adalah yang paling baik Akhlaknya Dia yang terbaik itu bukan yang paling kaya Bukan karena madhabnya Bukan karena organisasi dan golongannya Yang terbaik di antara umat ini Di antara umat Islam itu adalah yang paling baik Akhlaknya Di hadis yang lain dikatakan Orang mu'min yang paling sempurna imannya Adalah yang paling baik akhlaknya Yang paling baik imannya itu Pak Bukan yang karena NU-nya Bukan karena Muhammadiyahnya Bukan karena LDI-nya Bukan karena dia ikut tabliknya Tapi karena paling baik akhlaknya Semoga kita termasuk yang paling baik akhlaknya Allahumma amin Dan orang yang terpilih di antara kalian Yang akhlaknya paling bagus itu Adalah yang paling baik Kelakuannya Sama bininya Jadi orang baik itu Bukan bagaimana dia tampil di depan umum Bukan Bukan bagaimana dia tampil di mata khalaya Orang baik itu Terlihat dari bagaimana dia memperlakukan orang terdekatnya Saya belum bisa dikatakan baik Kalau ramah sama bapak-bapak, ibu-ibu Saya ramah sama orang kebanyakan wajar Karena ustaz Harus jaim kan Jaga image Kalau ustaznya cemberut Sumpok mukanya Orang males ngedengerin ceramahnya Tapi saya baru dikatakan berakhlak Saat saya mampu memperlakukan dengan baik orang terdekat Makanya kata Nabi Orang yang paling baik akhlaknya Yang paling baik dengan istrinya Kalau bahasa orang bijak itu begini Istri itu akan jadi baik Apabila suami memperlakukannya dengan baik Setuju gak bu kira-kira Ini kayak ceramah pesanan ini ya pak ya Saya ulang lagi Istri itu akan baik Tergantung cara suami memperlakukannya Dengan baik Makanya ada catatan di media sosial itu Kalau ingin istrinya baik Ajarin Kalau ingin istrinya taat Contohin Kalau ingin istrinya tenang Nakahin Kalau ingin istrinya cantik Modalin Setuju gak kira-kira Ini setuju banget ibu-ibu Baik ini Ketika seorang suami Ramah dengan istrinya Itu yang luar biasa Ketika seorang istri Senyum Sumringah Dengan suaminya Itu yang luar biasa Makanya Laki-laki Siap manapun Walaupun dia hebat Tampak terkenal Dan terhormat Dihormati di mana-mana Tapi di rumahnya Dia mencacimaki istri sendiri Dia bukan orang yang terhormat Karena orang yang berakhlak Tidak dilihat dari bagaimana Dia ditampil di khalayak lamai Tapi orang yang berakhlak Terlihat bagaimana Dia memperlakukan Istrinya sendiri Maka kata nabi Aku adalah orang yang Paling berakhlak Di antara kalian Dan aku adalah Sebaik-baiknya laki-laki Yang memperlakukan Istri Makanya suami yang baik itu Sayang suami-suaminya Gak ada ya Suami yang baik itu Yang rajin memuji istrinya Makanya nabi itu Kalau memuji Sofiyah Sofiyah Jamilatun min ba'id Malihatun min qorim Dari jauh tampak cantik Dari dekat tampak manis Ya kayak ibu-ibu lah Dari jauh tampak cantik Dari dekat tampak Ya manis juga lah Jangan ngomong demok ya bu ya Manis juga Kalau manggil Maka suami yang baik itu bu Walaupun berumah tangga Sudah 25 tahun Atau bahkan 50 tahun Dia rajin memuji istrinya Kan angka perceraian meningkat Dan angka perselingkuhan Juga meningkat Zaman sekarang yang selingkuh Bukan cuma laki-laki bu Perempuan duluan juga banyak Usut punya usut Karena di rumah Gak pernah dipuji suami Di rumah kerjaannya dimarah suami Tiap hari dimarah Tiap hari dicacimaki Gak pernah dipuji suami Pengen dipuji Eh begitu ketemu alumni SMA Ketemu mantan pacar waktu SMA Mantan pacarnya ngomong Kamu dari dulu gak pernah berubah Preet Namanya ngerayu ya bu Padahal udah melar Anak udah tujuh Apanya yang gak berubah Cuman bu Karena si perempuan ini Gak pernah dipuji suami Begitu ada satu saja Ia yang memujinya Langsung kelopok-kelopok Terbang The fly to the sky Seperti terbang ke awan ya bu Mulai benih-benih cinta muncul Akhirnya hilang rasa cinta kepada suami Makanya bapak-bapak sering saya ajarin pak Jangan pernah malas memuji istri Seperti nabi memuji Aisah yang kemerah-merahan Kadang-kadang ibu-ibu pengen dipuji kemerah-merahan Kerudung udah pink Bajunya Pink Androknya Pink Maskernya Pink Kawas kaki Pink Sendal Pink Bedah Pink Lipstick Pink Bloss on Pink Begitu lewat depan suami Mungkin dipanggil yang kemerah-merahan Apa kata lakinya Anak babi mau kemana ya Astagfirullah Mentang-mentang anak babi pink juga ya bu Teganian Bapak-bapak Jadi saya ingin definisikan Akhlak yang mulia itu Bukan bagaimana dia jaim dihadapan khalayak ramai Tapi tentang bagaimana Dia memperlakukan orang terdekatnya Istri Orang tua Anak-anak Dan kerabat dekatnya Itulah orang yang berakhlak mulia Nah yang ketiga Orang yang berakhlak mulia itu Ringan tangan Membantu Ini buat orang lain Dan Allah akan selalu menolong hambanya Selama hambanya Mau menolong saudaranya sendiri Baik Kita langsung ke kalimat berikutnya Saya ini pengen cerahkan